Ya, programnya dan komitmen kita dalam pembangunan pencapaian tujuan pembangunan dan pembangunan itu terus mengalami peningkatan. Nah, cuma kita ingin memperluas supaya komitmen pemerintah provinsi itu diikuti juga oleh kabupaten kota. Nah, ini karena ini juga salah satu komitmen SDG ini juga akan menjadi membuka peluang bagi dukungan multipihak atau mitra-mitra pembangunan di dalam turut memacu pembangunan di daerah kita. Karena kemungkinan bekerja sama dengan mitra pembangunan luar negeri cukup besar ya Pak? Iya, besar. Karena tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu adalah merupakan komitmen global. Di mana daerah-daerah yang sudah, negara-negara yang sudah maju itu mempunyai atensi juga di dalam mendorong pencapaian SDGs di berbagai negara, termasuk di daerah kabupaten kota. Pak, sedikit Pak, sampaikan sedikit dong soal manfaat SDGs itu Pak, biar teman-teman daerah kita tahu gitu. Ya, SDGs itu adalah satu komitmen global. Ya, kita, apa namanya, itu adalah mendorong kita untuk meningkatkan standar yang sama di seluruh dunia di dalam menata kehidupan kita. Sehingga, apa namanya, dari sisi pendidikan, dari segi kesejahteraan, standarnya sama. Tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada, apa namanya, diskriminasi. Ya, memberi perhatian kepada kelompok-kelompok disabilitas yang marginal. Semua harus bersifat inklusif. Nah, ini kan bagus, kan? Semua pihak diberi ruang untuk berperan. Nah, ini yang harus kita dorong di semua kabupaten kota, termasuk juga terus ditingkatkan di provinsi, untuk membangun dengan prinsip-prinsip inklusif, ya, kemudian menghapus kemiskinan. Dan yang paling penting itu adalah, ya, menjaga lingkungan, kualitas, ekosistemnya, supaya kita bisa wariskan dari generasi ke generasi. Tidak hanya, apa namanya, memerlukan, apa, kita gunakan sesaat pada saat ini, tapi terus berkelanjutan. Itu maksud daripada, atau esensi daripada tujuan pembangunan berkelanjutan, yang harus kita terus-menerus gelorakan, ya, dan laksanakan.